Halo DMINIA, selamat datang di DMTV. Saat ini kita akan meluasai mengenai safety. Safety bukan untuk rider, tapi safety untuk motor kita. Di depan saya ini ada 2 tip item, yaitu radiator guard dan frame slider. Saya akan meluas beberapa detik mengenai fungsi dari masing-masing produk ini. Pertama saya akan menunjukkan produk dari Evotech. Evotech Performance dibuat di Inggris. Di sini ada radiator guard Evotech untuk Ducati Superbike. Superbike 848, 1098, atau 1198. Kebetulan Ducati 848 memiliki 2 radiator. Jadinya mendapatkan 2 piece radiator guard. Satu untuk upper dan lower radiator. Untungnya demikian. Projeknya mungkin bisa zoom in. Radiator guard. Fungsi dari radiotatnya ini adalah melindungi radiator. Kita semua tahu posisi radiator di motor kita masing-masing di bagian depan. Dan posisi itu sangat-sangat bahaya ya. Mungkin dapat lemparan kerikil atau pegang batu. Kalau kita lagi riding. Riding bersama sama-sama teman-teman. Atau mungkin dari belakang mobil atau bantrok. Lemparan kerikil. Bisa merusak radiator kita. Dan kita semua sudah tahu. Memperbaiki radiator atau mengganti radiator. Bisa biayanya sangat tinggi. Yang pasti di atas 5 juta ya. Khususnya kelas Moge. 250 cc di atas. Pelindung radiator tidak seberapa. Tidak sampai 2 juta. Ada beberapa yang hanya 1 juta tergantung motornya ya. Kalau Ninja 250 sekitar 800 ribu. Untuk Ducati. Superbike sekitar 2-2,5 juta. Saat-saat motor seperti R6, R1. Di sini saya ada merk RNG. Ini RNG racing untuk CBR1000. Ini lumayan agak besar. Karena radiator guard. Radiator CBR1000 agak besar ya. Nah frame slider. Fungsi dari frame slider. Di sini ada beberapa contoh saya mau menunjukkan. Kalau saya mungkin bisa zoom in. Ini ada Evotech. Yang bentuknya bulat ya. Ini untuk motor Yamaha R6. Dan satu lagi. Dari RNG. Perk RNG ini dibuat di Inggris juga. RNG racing products. Dia bentuknya cenderung lebih oval ya. Oval dibanding Evotech. Yang bulat, simple, biasa. Tapi dua-duanya fungsinya sama. Yaitu melindungi frame. Atau melindungi fairing dari kerusakan. Jawabannya tidak. Frame slider fungsinya adalah. Mengurangi kerusakan. Saat kita. Atau motor kita jatuh. Mengurangi kerusakan. Jadi tidak menghilangkan kerusakan sama sekali. Contohnya. Ada juga yang bertanya. Kenapa frame slider Evotech. Tidak jauh ya. Tidak besar. Seperti yang model-model. Motivation. Atau model-model yang dari. Buatan China. Atau buatan Thailand. Kenapa? Karena kalau dia terlalu besar keluar. Dia akan pada saat motor jatuh. Dia akan menggigit lebih dalam ke asfal. Dan pada saat dengan kecepatan tinggi. Kalau dia punya frame slider menggigit terlalu dalam ke asfal. Motor akan cenderung jumpir balik. Yaitu akan membuat kerusakan yang lebih parah. Di idle bar. Di clip-on. Di tangki. Jadi fungsinya memang tidak terlalu panjang. Dia hanya cukup panjang. Untuk mengurangi kecepatan pada saat jatuh. Dan melindungi kerusakan yang lebih parah. Dibanding tanpa menggunakan frame slider. Dapatkan produk-produk frame slider ini. Kepada. Atau rakyat logat. Di duniamotor.com